assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini kita membuat tahu goreng spicy super gurih dan super nagih tidak mudah meleot atau melempem cara membuatnya pun simple bahan bahannya pun mudah didapat dan yang pasti anak-anak suka ini kita sajikan saja memakai cabai ataupun saus opsional sesuai selera tapi karena sudah pedas sebenarnya enggak perlu ya guys bismillahirrahmanirrahim ini enak banget kriuk banget pokoknya mantep wajib di coba ya guys tonton sampai selesai sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah kisah ini masuk saja cekid out untuk bahan-bahannya 10 biji tahu coklat 5 sendok makan tepung terigu 5 sendok makan tepung beras 1 batang daun bawang 200 ml air 1 sendok makan tepung maizena sedangkan untuk bumbunya 5 siung bawang putih 7 cabai pedas atau cabai 1 sendok teh garam 1 sendok teh masako atau rigo 1 sendok makan munjung ketumbar daun bawang kita iris tipis-tipis dahulu seperti ini kemudian sisihkan cara membuatnya semua bumbu kita haluskan dari cabai jablaynya bawang putih kemudian garam ketumbar kalau suka boleh dikasih penyedapnya ya guys masako atau rigo nya sekalian kita masukkan kemudian airnya kita masukkan dulu yang 100 ml atau separuh gelas belimbing lalu kita blender sampai halus dan ini sudah halus saya tempatkan wadah dan saya sisihkan dahulu langkah selanjutnya tahu sedikit kita peras seperti ini biar nggak terlalu banyak air fungsinya biar merata saja ya guys tepungnya itu jadi lebih enak nah seperti ini dan nggak terlalu banyak air dan ini sudah selesai kemudian tuangkan 5 sendok makan munjung tepung beras lalu 5 sendok makan munjung tepung terigu 1 sendok makan tepung maizena masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan tadi masukkan sisa air yang 100 ml tadi kemudian aduk hingga tercampur rata setelah semuanya teraduk sempurna tambahkan kirisan daun bawang tadi yang sudah kita iris tipis-tipis kemudian aduk hingga tercampur rata dan ini sudah tercampur rata lalu siapkan minyak goreng panaskan dengan api yang sedang cenderung besar sebaiknya kita mencelukkannya pakai tangan seperti ini ya guys biar tepungnya itu bener-bener merata dan tidak terlalu kebanyakan atau terlalu sedikit tepung yang menempel jadi rata gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika ingin membaliknya tunggu beberapa saat sampai agak kokoh baru kita balik dengan minyak goreng selamat menikmati dan ini sudah kuning ke emasan kita angkat dan kita tiriskan selamat menikmati nah sudah jadi ya guys tinggal disajikan mau pakai kembali pakai cabai ataupun saus opsional sesuai selera itu tadi cara membuat tahu goreng kulit spicy semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video